Sebelumnya kan udah siap gitu, kadang-kadang anggota keluarga lain, kadang-kadang nabahkan kalau jajah beliau. Dia sebenarnya mau ikut seminar atau mau liburan. Terus ada gak sih mas, mungkin momen-momen mas dari kecil atau pas lagi di sekolah atau sampai saat ini yang gak terlupakan sih mas, dengan nama ya? Gak terlupakan ya sih kalau waktu kecil ada acara seminar, saya lupa kemana-mana naik kereta. Masih di Pulau Jawa sih, saya dibawa ke sana. Nginap, alamah sih hanya cari semalu. Terus momen ini, gue yang berkesan waktu ke akhir-akhir ini, atau mungkin karena saya udah vila set juga, Sebelum-sebelumnya kan, ya beliau kan senang nonton sepak bola. Biasanya susah kalau diajak nobar gitu di rumah, akhir-akhir ini, tahun-dua tahun terakhir ini mau gitu. Juro, pial dunia, bahkan ini yang apa, Defendersense League. Sisi itu ya, itu hal kedua yang berkesan. Hal yang berkesan sih waktu libur ke Jepang, tahun 2014. Biasanya kalau alam itu kan libur di banyak tempat wisata, kemana-mana. Masih kalau waktu di Fogoka emang, kita banyak tempat wisata, di Kioto. Tapi kalau waktu di Fogoka, kita liburannya dari satu tempat seminar ke tempat seminar yang lain. Dari satu. Makanya kampus satu, kampus yang lain. Dari satu seminar ke seminar yang lain. Itulah tanah kutip liburan di Jawa. Mas, maaf Mas. Tadi Mas menyampaikan bahwa sebab ada firasat-firasatnya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Mas. Nah, itu salah satunya, sebelumnya beliau susah diajak nobar, kan? Terus, yang lain-lain juga ada firasat cakap panjang, cakap pendek. Misalkan, beberapa hari yang lalu, sewaktu seminar terakhir di beliau di Sumbar, beliau mau foto di depan minjam kadang. Biasanya hal-hal kayak gitu beliau nggak mau gitu loh. Bener-bener intelektual. Terus, beliau terakhir ke Sumbar juga bawa oleh-oleh buat keluarga, buat tangga, teman-teman. Itu juga jarang, apa? Kadang-kadang aja dilakuin gitu. Firasatnya itu aja. Pesan dari almarhum untuk Mas nih, yang nggak bisa dilupakan apa Mas pesannya? Pesannya itu aja. Tetap, tetap apa? Tetap fokus pada spesialisasi di bidang masing-masing. Semangat di bidang masing-masing. Tetap bisiklin. Dan, intinya saya untuk keluarga. Berarti Bapak itu tipikal yang sangat disiplin di dunia pendidikan yang masing-masing untuk keluarga? Bukan hanya di dunia pendidikan, di dunia pendidikan juga. Saya bilang, masih pendidikan sampai masalah. Maka sampai masalah rokok aja. Jadi, segitu disiplin. Sampai masalah ngaji ya, soalnya? Ngaji. Waktu, ingat ya? Kita SMP, ya? SMP. Tadi saya cerita dari SD, teman-SD. Suka main SMP, ya? Kita main PS bareng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!